Salam sejahtera buat kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai sesuatu yang mungkin perlu kita ketahui dalam kehidupan ini. Nah bahwa sebenarnya kehidupan itu seperti sejatinya, itu seperti ilmu tanam ya. Seperti kita menanam, jadi apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai. Nah seperti itu ya. Nah atau mungkin di dalam bahasa jawanya ya, sopo gawe bakal nganggo ya. Sopo nandur bakal ngunduh ya, ngunduh waheng pakarti. Tanbisoti wiradati, jadi menuai dengan apa yang dilakukannya tanpa bisa dihindari. Nah itu ya, dan di dalam semua agama pun mengajarkan seperti itu juga ya. Jadi apa yang kita lakukan ke orang lain, kebaikan atau kejahatan itu nantinya akan berbalik ke dalam diri sendiri. Ya baik itu secara cepat, sedang, ataupun secara lambat ya. Atau mungkin bahkan efeknya bisa ke keluarga kita atau ke turunan kita ya. Nah seperti itu. Nah bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, bahwa Allah memberikan sesuatu musibah atau bencana. Ya ataupun cobaan, ataupun ini ya, suatu penyakit. Nah itu terhadap hambanya, itu bisa bermakna bermacam-macam ya. Jadi ada beberapa jenis. Nah tergantung dari orangnya ya, yang menghadapinya. Apakah dia orang yang beriman ataupun orang yang kafir ya, atau yang ateis. Nah seperti itu ya. Nah terus, ada beberapa jenis ya, yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, bagi orang yang beriman, yang percaya dengan adanya Tuhan, Rasulnya dan kitab-kitab suci yang diturunkan. Nah itu adalah merupakan suatu ujian atau cobaan. Dimana dengan ujian dan cobaan ini, maka itu akan membuat kita lebih kuat ya. Akan membuat kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih berkualitas. Atau mungkin Allah akan menaikkan derajat kita ya. Itu di dalam Al-Quran seperti itu dijelaskan ya. Bahwa kita ketahui juga di dalam sekolah, sekolah SD, SMP, SMA, itu untuk bisa naik ke level yang di atasnya pun itu harus ada ujian ya. Ada tes ulangan ya, seperti itu. Nah begitu pun dalam kehidupan kita. Itu namanya, ada yang namanya ujian. Nah yang kedua, ada yang namanya suatu peringatan, atau suatu petunjuk untuk kita lebih introspeksi. Apa yang telah kita lakukan. Nah suatu peringatan, itu berarti Allah masih sayang sama kita. Memberikan kita suatu petunjuk melalui suatu kejadian atau suatu peristiwa. Nah terus yang selanjutnya itu bisa merupakan suatu hukuman. Kalau hukuman itu biasanya bagi orang-orang yang kafir ya, yang tidak ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan, terus rosulnya, terus kitab suci yang diturunkan, dan juga ajaran-ajarannya. Ataupun yang mengingkarinya. Nah seperti itu, mengingkari kebenaran. Nah itu juga bisa ya, berupa suatu hukuman. Nah ataupun yang selanjutnya itu suatu azab. Nah karena suatu kaum itu sudah diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali. Nah akhirnya Allah memberikan suatu azab. Nah itu di dalam Al-Quran juga ada ya, sering dijelaskan juga. Ada suatu kaum di negara tertentu ya, di dalam Al-Quran. Kalau dia tidak beriman, dia mengingkari kebenaran, nah nanti di azab oleh Allah. Baik itu bisa dengan banjir bandang, yang bisa menenggelamkan semuanya, ataupun dengan azab yang lain juga bisa. Nah kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, ke hukum tabur tuai. Nah itu kita kan di Jawa mengenal dengan terah ya, atau keturunan. Atau di Islam juga ada ilmu nasab. Ilmu nasab, atau secara ilmiahnya genetika. Nah itu. Nah terus itu ada sebenarnya, tidak cuma secara materi saja, yang terlihat oleh mata ya. Bahwa sebenarnya segala sesuatu yang bisa diturunkan, air dari atas netes ke bawah ya, itu sudah hukum alamnya seperti itu. Nah itu tidak hanya materi saja, bahkan suatu ilmu pun itu bisa diturunkan dari atas ke bawah, dari leluhur-leluhur kita. Makanya kadang, terkadang ada orang yang dia mempelajari suatu ilmu tertentu, bisa langsung meresep ya, bisa langsung jadi, ada yang dia magel di tengah jalan, ada yang mungkin efeknya kurang bagus, karena mungkin wadahnya kurang kuat. Nah karena suatu ilmu pun itu membutuhkan wadah. Nah wadah itu bisa dari, ini ya, bisa dari perah atau keturunan dari atas leluhur-leluhur kita, memang mempunyai wadah yang kuat, yang besar. Nah bisa juga dengan kita berusaha untuk memperbesar wadahnya, bisa dengan kita berpuasa, bisa dengan bertirakat, nah itu banyak ya, yang bisa membuat wadah kita. Karena apa? Karena kalau kita mempelajari suatu ilmu tertentu, tetapi kita wadahnya kurang kuat, nah ini tentunya ya ilmu yang hakikat ya, hakikat arekat ya, yang kita bertirakat, atau kita mempelajari suatu ilmu, yang itu membutuhkan wadah yang kuat, nah tapi wadah kita nggak sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, nah itu efeknya bisa, ya maaf ya, mungkin ada orang yang mungkin agak, kurang kejiwanya, kurang normal, atau mungkin agak terganggu, nah itu bisa karena suatu ilmu, karena kurang kuat, ataupun dari leluhurnya, wadahnya kecil, terus dia nggak memperbesar dulu, nggak menguatkan dulu, gitu, jadi isinya lebih besar dari wadahnya, nah itu juga kurang seimbang ya, nah seperti tadi ya, ilmu itu juga bisa diturunkan ya, atau diwariskan, nggak hanya materi saja, nah terus watak dan sifat, karakter, itu melalui genetika juga, nah pahala dan kebaikan, itu udah pasti ya, sebenarnya di dalam Islam itu, nggak ada, dosa berketurunan itu nggak ada, tetapi, kalau kita memperdalam lagi, itu sebenarnya ada, gitu, nah kayak tirakat, nah orang tuanya yang ahli tirakat, nah itu hasil energi dari tirakatnya, itu akan bisa sampai ke anak-anaknya, banyak ya contohnya, kayak orang tuanya Danang Sutawijaya, dia bertirakat selama 20 tahun, di Gunung Kidul Banglampir, nah akhirnya anaknya bisa mengalahkan, areo penangsang ya, dari Jipang, nah akhirnya diberi hadiah, oleh Hadi Wijaya, tanah merdikan, yang dinamakan dengan, mataram ya, dijadikan mataram, mataram Islam ya, yang diberi gelar, panembahan Senopati, itu Raja Mataram Islam yang pertama, Danang Sutawijaya, itu kan diberi gelar, panembahan Senopati, yang makamnya ada di, kota gede ya, Yogyakarta, Nah terus, sebenarnya dosa juga, karma, makanya orang leluhur itu, ada namanya karma dan dharma ya, jadi, itu bisa diturunkan, jadi gak hanya, selain ilmu, atau yang lain baik, itu hal yang negatif, atau yang positif, itu juga, bisa, pengaruh ya, diturunkan ke, keturunan kita, nah seperti itu, nah contohnya, Tunggul Ametung, kan dibunuh oleh Ken Arok ya, nah Ken Arok itu kan, memesan senjata keris, jadi terus dipaksa, diambil, nah karena kan, yang empunya itu kan, marah ya, empu, saat itu empu gandring ya, yang dia, membuat keris, nah Ken Arok ini kan, akan mengalahkan, ini, Tunggul Ametung, nah dia, memesan keris, tapi keris ini itu, belum jadi, masih dalam pengolahan, tetapi karena tidak sabar, maka diambil paksa ya, oleh Ken Arok, dan akhirnya, Ken Arok itu, menerima kutukan, dari empu gandring ya, seperti itu ya, kalau kita ngerif ke sejarah, nah cerita sejarah ya, nah dari, empu gandring, dibunuh, sama Ken Arok, nah dia yang membuat keris, tapi kerisnya itu, belum sempurna, masih dalam proses ya, masih perlu ditirakatin, nah seperti itu, hasilnya, belum sempurna, belum bagus gitu, belum selesai, tapi karena, Ken Arok itu tidak sabar, nah makanya, diambil paksa, dan empu gandring pun marah, nah empu gandring marah, maka dibunuh sekalian, sama Ken Arok, gitu dibunuh, makanya empu gandring itu, mengeluarkan kutukan lah, ke Ken Arok ya, yang nantinya akan jadi raja, maka dalam, tujuh turunan, anak keturunannya, sampai tujuh turunan, itu akan mati oleh keris itu, nah dan itu juga, menjadi kenyataan ya, karena empu kan ya, waktu itu kan, sakti ya, jadi apa yang diucapkan pun, akan jadi kenyataan, jadi karena kesalahan, Ken Arok ya, yang tidak sabaran, dan apalagi membunuh, empu gandring ya, saat itu, nah akhirnya, dikutuklah Ken Arok, selama tujuh turunan, itu akan mati, ya, salah satu rajanya ya, selama tujuh turunan itu, akan mati oleh keris itu, kerisnya empu gandring, gandring, nah itu juga, salah satu contoh ya, bagi kita ya, bahwa sebenarnya, kita harus selalu, berperasangka baik, dan berbuat baikan, kenapa? karena, jika kita, menanam padi, ya, itu pasti tumbuh, ini, rumput, tapi kalau kita, menanam rumput, itu gak akan mungkin, tumbuh padi, gitu, kalau kita, berbuat kebaikan, bisa dibalas, dengan kejahatan, tetapi, kalau kita berbuat kejahatan, tidak akan mungkin, dibalas dengan kebaikan ya, seperti itu, nah, jadi, itu contoh ya, empu gandring ya, karena dosa itu, bisa diturunkan, atau di, wariskan, ke keturunannya, anak turunnya, gak tahu apa-apa, tapi karena, itu kesalahan, dari leluhurnya, maka, anak turunnya pun, akan menerima, resikonya, resiko dari apa, yang dilakukan oleh, leluhurnya, nah, makanya ya, disitu gitu, kalau kita tahu, ilmu itu ya, kita harus, benar-benar, teliti, waspada, gitu kan, ya, seperti leluhur kita, ini ya, berpesan ya, bahwa sebenarnya, di dalam agama pun ya, di dalam Al-Quran, itu dijelaskan juga, kalau kita merasa tersakiti, atau kita merasa terjalimi, atau kita yang menyakiti orang lain, kita menjalimi orang lain, di Quran dijelaskan, bahwa doa orang yang, tersakiti, itu mustajab loh, jadi, ada tiga doa yang, mustajab, itu doa orang tua, seorang ibu kepada anaknya, ya itu mustajab, nah, doa seorang, ini, seorang anak yatim piatu, ya, itu, untuk kita, itu juga mustajab, makanya, kita, diajarkan untuk sering bersedekah, kepada anak yatim piatu, karena, dengan kita bersedekah, itu juga, secara tidak langsung, itu juga doa, untuk, diri kita sendiri, untuk kebaikan kita, ya, karena itu tadi, Allah sudah menjelaskan, bahwa tiga, doa yang, jika berdoa itu, mustajab, itu ada tiga hal, ya, itu satu, doa, seorang ibu kandung, kepada anaknya, itu mustajab, ya, terus yang kedua, doa, anak yatim piatu, yang mendoakan kita, mendoakan kebaikan, yang ketiga, itu adalah, doa orang yang, terjalimi, atau tersakiti, Allah itu, tidak menyukai, Allah itu, tidak menyukai, doa, doa yang, jelek, doa yang jahat, permintaan yang jahat, yang jelek, Allah itu, tidak menyukai, lebih menyukai kebaikan, doa yang baik, yang positif, akan tetapi, Allah juga mengabungkan, suka, dengan, doa yang jelek itu, meskipun, doa itu jelek, atau negatif, ya, atau bertujuan, tidak benar, tapi orang itu, terjalimi, atau tersakiti, Allah lebih mendengarkan, doa dari, orang itu, nah, makanya ya, disini kita harus hati-hati, nah, kita jangan sampai, menjalimi orang lain, dan ataupun kita, kalau, merasa terjalimi, atau kita merasa tersakiti, itu doa kita, akan didengar, sama Tuhan, nah, itu pun ada caranya, ya, supaya doa kita mustajab, ya, kalau kita merasa tersakiti, atau terjalimi, bukan kita, untuk, memikirkan, untuk, untuk membalas dendam, atau pendendam, atau membalas kejahatan mereka, itu enggak, ya, tetapi kita meminta, keadilan Tuhan, gitu, jadi, kita jangan, meminta keadilan, manusia, karena manusia itu, makhluk, pasti ada kekurangan, dan kelemahan, jadi, kalau kita merasa, tidak, tidak, salah, terus kita, tidak berbuat apa-apa, tapi kita disakiti, kita difitnah, kita dizalimi, ya, nah, itu hati-hati, Allah lebih mendengarkan orang, doa yang, orang yang teraniaya, dan tersakiti, dan terjalimi, itu doanya lebih didengarkan, meskipun itu doa yang baik, yang jelek, yang negatif, itu tetap Allah akan mengabulkan, seperti itu, nah, makanya jangan sekali-kali kita berbuat, berusaha untuk menjalimi orang lain, ya, seperti itu, nah, terus, seperti kita ngerif ke sejarah juga, dulu, waktu, Aryo Penangsang, itu kan, tidak terkalahkan, ya, Raja yang tidak terkalahkan, dengan kesaktiannya, sehingga dia membunuh, suaminya Ratu Kalinyamat, itu, Ratu Kalinyamat, Ratu Kalinyamat, ya, itu bersumpah, saat itu, karena suaminya terbunuh oleh Arya Penangsang, dia merasa terluka, dan tersakiti, terus akhirnya dia bertirakat, dia bertapa selama tiga tahun, meminta kepada Tuhan, keadilan Tuhan, bahwa, saya tidak akan berhenti, kecuali saya mandi, dengan darahnya, musuhnya, mandi darah Arya Penangsang, harus mati, di tangan, ya, entah itu di tangan siapapun, tapi, darahnya itu untuk mandi, nah, karena apa, karena merasa tersakiti, karena merasa terzalimi, nah, doa yang mustajab, itu doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang tersakiti, dan doanya orang terzalimi, itu mustajab, nah, contoh seperti Ratu Kalinyama tadi, merasa tersakiti oleh Arya Penangsang, maka dia bertirakat, dan bertapa, selama tiga tahun, akhirnya, Tuhan juga mengambulkan Arya Penangsang, itu bisa terkalahkan oleh Danang Sutawijaya, dan sebelum berperang, sebelum melawan Arya Penangsang, perang tanding, nah, itu dia, soan dulu, kesimbok ya, Ratu Kalinyamat, meminta restunya, Ratu Kalinyamat, kalau akan, berperang melawan Arya Penangsang, akhirnya direstui lah, Ratu Kalinyamat yang, ini ya, yang, menyimpan dendam ke Arya Penangsang, dia merestui, ya memang karena tujuannya sama, setelah Arya Penangsang mati, ya, oleh Danang Sutawijaya, akhirnya darahnya, dipakai buat mandi, beneran, itu, selama tirakat tiga tahun, meskipun itu tujuan yang baik, ataupun yang gak baik, yang negatif, itu tetap dikabulkan, kalau posisi kita itu, tersakiti, atau terzalimi, nah, seperti itu ya, tetapi ya, memang kita harus berusaha, sabar ya, kalau bisa kita, ya memaafkan, gitu kan, mendoakan mereka, memaafkan, tetapi yang namanya manusia, ya, karena kesabaran itu, kadang juga ada batasnya, ya, sebenarnya kita, ya, bisa juga ya, untuk membuat suatu perhitungan, ya, karena kalau mereka itu, memang sudah keterlaluan, dan melompoi batas, ya, kita, bikin perhitungan, gitu, perhitungannya, jangan hanya sesama manusia, kita langsung, perhitungannya itu, kepada Tuhan, jadi, Tuhan itu kan, mempunyai syifat, al-hakim, ya, jadi, al-hakim itu yang, maha adil, jadi, kita jangan, meminta, keadilan dari manusia, yang ada di sekitar kita, karena manusia itu kan, makhluk juga, banyak, ya, nggak sempurna, ada kekurangan, dan kelemahannya juga, dan nggak mungkin, bisa adil, seadil-adilnya, itu nggak, nggak bisa, kita berharap, kepada, makhluk ya, kepada manusia, ya, itu nggak bisa, jadi, kita harus berharap, hanya kepada Tuhan, jadi, Tuhan itu kan, mempunyai syifat, al-hakim, jadi, maha adil, ya, dan, ada tiga doa, yang, di Quran, Allah sudah menjelaskan, doa yang mustajab, itu adalah doanya, seorang ibu, kepada, anaknya, ya, kepada anak-anaknya, doa yang positif, ya, kalau bisa, tapi kalau anaknya keterlaluan, doa yang, yang negatif pun, itu bisa dikabulkan, tapi ya, jangan seperti itu, ya, seorang ibu, nah, seorang ibu, kepada anaknya, yang kedua, doa yatim piatu, kepada, doa seorang yatim piatu, itu lebih mustajab, dari yang lain, yang ketiga, doa orang yang tersakiti, dan teraniaya, atau terzalimi, apalagi, kalau orang yang, merasa tersakiti, itu, dia, menengadahkan, tangannya, kepada, ke atas, kepada Tuhan, meminta keadilan, ke langit langsung, wah, itu, 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 seperti, ini ya, gak ada obatnya, gitu, kalaupun doa yang negatif, itu dikabulkan, kayak orang kena santet, itu, gak akan pernah ada obatnya, kecuali ya, yang tersakiti itu, dengan ikhlas ridho, memaafkannya, itu satunya, tapi selama, yang disakiti itu, masih dongkol, masih manggel, masih gak ikhlas, masih merasa, terluka, itu, doanya tetap mustajab, dan semua itu, akan ada sistem nanti, yang berjalan, seperti itu, jadi, hati-hati ya, kita jangan sampai melukai orang lain, dan, kalau kita, terluka, kita terzalimi pun, kita berusaha sabar, tapi ya, namanya manusia, kesabaran manusia, kan juga, berbeda-beda, nah, makanya, kita bukan untuk pendendam, atau membalas dendam, ataupun gimana ya, cuma, ya hanya meminta keadilan Tuhan, lah kita harus naik ke atas, nah, naik ke atas pun, itu, ke langit ya, itu pun ada caranya, ada doanya, kayak gitu, nah, ini, ada juga ya, secara, Islam, ada juga doanya kita, untuk meminta keadilan Tuhan, nah, secara, Jawa, ada juga, kalau kita serius, kita mau, benar-benar hati kita terluka, hati kita tersakiti, dan benar-benar kita merasa terzalimi, merasa terinjak-injak, itu ada, caranya, supaya mereka itu, nanti dapat pelajaran, yang seimbang, gitu, supaya nggak, tidak mudah, untuk menginjak-injak orang lain, meremehkan orang lain, ya, itu ada caranya, nah, cara yang simpel, ya, seperti tadi, ya, ratu kalih nyamat, itu dengan bertapa, yang, lebih gampang, ya, kita dengan berpuasa, kita bertirakat, berpuasa, itu kan, nggak hanya menahan, lapar, dan minum, tapi kita berpuasa, untuk tidak tidur, setiap malam, kita tidak tidur, ya, ya, setiap malam, terus kita berpuasa, sering hari lahir kita, hari apa, hari apa, kan meluhur kita juga, hobinya dulu kan berpuasa, nah, jadi, apa yang diucapkan itu, akan lebih mustajab, sebenarnya, ilmu hikmah juga, ya, kalau di dalam Islam, ilmu hikmah itu, juga sebenarnya netral, netral, karena, tapi, supaya suatu ilmu itu, dipakai untuk kebaikan, untuk hal yang positif, untuk menolong orang, makanya harus dibungkus lah, dengan, agama, gitu kan, dengan kebaikan juga, nah, tetapi, aslinya itu, ilmu hikmah itu netral, bisa dipakai untuk apa saja, tergantung, termasuk juga tirakat, berpuasa, itu bisa dipakai untuk apa saja, untuk jalur, jalan kanan, untuk jalan kiri, untuk hal kebaikan, kalau kita merasa tersakiti, untuk, hal yang negatif pun, itu akan lebih, mustajab juga, seperti itu, karena Allah itu, profesional ya, Allah itu, Tuhan untuk semua umat ya, tidak hanya umat Islam saja, seperti itu, jadi, barang siapa yang, dia mau, rajin berpuasa, terus, kalau tidur itu, di atas jam 12 malam, jam 1, jam 2, yang sedikit tidur, nah, maka Allah itu, akan mengabulkan, apapun yang diinginkan, nah, tentunya itu juga, merupakan, ada prosesnya juga ya, ya, kalau kita, merasa tersakiti, kita merasa terzalimi, kita merasa terluka, oleh orang lain, kalau bisa, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kita bersabar, kita mendoakan mereka, supaya, menyadari, gitu kan, tetapi, kalau kita manusia, biasa, sabar itu ada batasnya, ya, berbeda juga, nah, untuk kita membuat perhitungan, kepada mereka, ya, membuat perhitungan, kepada mereka, itu pun sesuatu hal yang, yang wajar ya, itu kalau posisi kita yang, tersakiti, kita yang terzalimi, ya, kita kan punya Tuhan, bikin perhitungan, nah, jadi kita harus naik ke langit, kita harus naik ke atas, jangan hanya, kita mengandalkan manusia, mengandalkan, mahluk, mengandalkan, keadilan manusia, itu nggak bisa, manusia itu, pasti, nggak sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya, gitu, nah, seperti itu ya, jadi, ada caranya juga ya, nah, ini juga, hati-hati ya, kalau ini, nggak bisa dipakai, buat, kalau bisa, untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif, tapi, kalau memang sangat terpaksa sekali, mereka, yang menyakiti kita, keterlaluan, nah, itu kita ya, ya, wajar lah ya, sebagai manusia, kita membuat suatu perhitungan nantinya, nah, itu, dengan apa, dengan, kita sering bertirakat, kita sering berpuasa, gitu, itu satu, kita mengurangi tidur, setiap malam, kalau bisa kita, jangan tidur di bawah jam 12, tidur jam 1, jam 2, kalau bisa sehari semalam, tidur hanya 3 jam, nah, seperti itu, nah, itu nanti, Allah akan, memberikan petunjuk ya, nanti kita akan, melihat, apa nanti yang akan terjadi, kayak gitu, dari, dari jauh ya, gitu, jadi nanti Allah yang akan, mengaturnya, seperti itu, nah, cara ini yang, yang simple ya, sederhana, kalau kita merasa terluka, satu, kita sering berpuasa, bertirakat, karena puasa dan tirakat itu ya, itu, mentral, bisa, dipakai untuk apapun, kalau bisa untuk hajat yang positif, tapi meskipun untuk hajat yang negatif pun, itu ya, Allah ya, profesional ya, seperti itu, nah, makanya kita berusaha, jangan, meremehkan orang lain, jangan suka, menghina orang lain, nah, siapa tahu, orang yang dihina, yang diremehkan, dia, angrem ya, istilahnya, duduk, menghadap kepada Tuhan, meminta keadilan, membuat suatu perhitungan, ya, kita, tidak bisa berbuat apa-apa, nah, begitu pun kita, kalau kita merasa tersakiti, dan terzalimi, kita duduk, kita meminta kepada Tuhan, al-hakim yang adil, seadil-adilnya, kita meminta perhitungan, nah, itu pun nanti akan dikabulkan sama Tuhan, banyak ya, sejarah-sejarah yang mengisahkan itu, dan fakta-fakta yang ada, dan itu di Quran juga dijelaskan secara detail dan rinci, doa orang yang tersakiti, orang yang teraniaya, dan orang yang terzalimi, itu lebih mustajab, dan dikabulkan oleh Allah, meskipun itu doa yang negatif sekalipun, Allah lebih menyukainya, itu, tapi dengan catatan, kita dari pihak yang tersakiti, dan terzalimi, itu Allah akan mendengar doa kita, apalagi, doa yang diimbangi dengan bertirakat, kita berpuasa, kita, ini ya, kurangi tidur, malam tidur itu jam 1, jam 2 malam baru tidur, nah, terus kita mengamalkan apa tujuan kita, fokus, nah, itu akan lebih cepat dan lebih maksimal hasilnya, nah, dalam bahasa Jawa ini jangan digunakan untuk main-main ya, hanya khusus jika kita tersakiti, nah, jadi, kita berdoa, kita bertawasul ya, kepada, ya biasa ya, Nabi Muhammad, sahabat apa, nah, yang paling bawah itu, kita, untuk amalan, itu Allahumma, kita baca ya, setiap saat, setiap waktu, Allahumma zatullah, sifat Nabi, sang mata komala, Sapa wangai kwa ala marang badan, saliraningsun, sinendaling malaikat, nah, itu diamalkan terus, ya, kalau kita merasa terluka, pagi, siang, sore, malam, kalau bisa, ya, diiringi dengan puasa, dengan bertirakat, dengan mengurangi tidur, itu akan lebih mustajab lagi, ya, doanya, cepat atau lambat, itu akan dikabulkan oleh Tuhan, karena itu sudah janjinya Tuhan, Tuhan itu profesional, ya, seperti itu, jadi, itu, setiap hari kita, mengamalkan itu, jadi fokus, apa yang menjadi tujuan kita, apakah kita, tujuan untuk, apa ya, membuat suatu perhitungan, ya, supaya orang itu, mendapat balasan yang setimpal, itu bisa juga, Allahumma zatullah, sifat Nabi, sang mata komala, sahapa wangai gabe ala, ing badan saliran yang sun, sinendal ing malaikat, nah, nanti, dengan sendirinya, kita hanya, tinggal tunggu saja, kabar selanjutnya, itu Allah nanti akan, mengabulkan semuanya doa kita, tapi, dalam, satu ya, harus diingat, kita dalam posisi yang tersakiti, kita yang terluka, dan kita yang terjalimi, nah, itu akan, lebih manjur, lebih mustajab, itu doa itu, nah, seperti itu ya, nah, disini kita gak mengajarkan untuk, kita, menuntut balas, atau kita pendendam, atau apa itu, enggak ya, itu hanya untuk sekedar, sebagai pagar diri kita, supaya kita tidak, diinjak-injak, supaya kita tidak diremehkan, dan di, hina oleh orang lain, supaya orang lebih, apa ya, berhati-hatilah, seperti itu, karena, apa yang dilakukan ke orang lain, nanti akan berbalik ke dirinya sendiri, nah, seperti itu ya, nah, mungkin sementara itu ya, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa, berwanfaat, buat kita semua, dan, mohon maaf, jika ada kekurangan, dan kesalahan, sampai ketemu di, video-video yang selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,